bisa dilihat ya eh ada beberapa kelas ini enggak tahu ah dan disana pun ada taman kanak-kanaknya atau teka nya kawan-kawan baik kan kawan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari baik kan kawan ya kali ini kita akan bergeling lagi ke sebuah perkampungan jadi saya sekarang berada di pulau dompa masuk di kecamatan Bukit Bestari ya kecamatan Bukit Bestari kota Tanjung Pinang provinsi Kepulauan Riau dan pada kesempatan kali ini kita akan berkeliling lagi eh ke sebuah perkampungan di sini kan kawan jadi kita masih belum tahu untuk nama tempatnya ya nama jelasnya nanti kita akan coba berkomunikasi dengan masyarakat di sini ya eh terkait perkampungan ini dan untuk kampungnya ini berada di depan saya nah kalau kita ke sebelah sana nih kawan-kawan ini sudah laut ya namun kita akan mencoba eh berkeliling ke sebelah daratnya ini kita siang-siang sebetulnya tadi habis hujan nih kawan-kawan ya di sini tadi kita istirahat bertenduh dan ini begitu hujannya berhenti nah cuacanya langsung panas sih kawan-kawan nah ini untuk perkampungannya ada di depan sini kawan-kawan ya nah ini ini kita akan masuk ke gang sebelah sini ya eh Kak nah nih kita ngampir sini nggak saya jalan-jalan Kak apa kabar hahaha buat video Oh untuk YouTube kalau sini apa nama kampungnya nih Kak Tanjung Siambang berarti Tanjung Siambang lumayan luas juga kak ya dengan kak siapa nih Kak Sarida Kak Sarida tinggal sini memang asli sini Kak jadi kampungnya ada di dalam sana kak ya banyak rumah lagi sampai ke pantai setunggu sana masuk Tanjung Siambang Kak ya kalau yang di sini katanya kemarin kan ada yang dipindahkan ke perumahan nah itu perumahannya Oh yang di pisang pas sekolah di hidup gerbang itu bukan oh bersekolah di situ ya perumahannya ya silah kak saya lanjut ke dalam lagi kak ya kasih kak oh ini ada ini kan kak poskesmas pembantu ya nah ini Tanjung Siambang itu lantuan jadi ini namanya Tanjung Siambang kita coba ke dalam ya eh kemarin saya pernah masuk dan pernah dengar juga kan kawan-kawan ya katanya untuk Tanjung Siambang ini sebagian besar untuk rumahnya itu sudah direlokasi atau dipindahkan kawan-kawan kawan-kawan ya ini ada rumah kelihatannya ketua RT dokonkonya RT2 RW1 jadi kalau kemarin itu saya dapat informasi juga ya terkait ini karena di Tanjung Siambang ini masuk di pulau dompak dan pulau dompak dan pulau dompak ini apa merupakan pusat pemerintahan provinsi jadi untuk pusat ini ya kantor gubernur DPRD provinsi pokoknya itu perkantoran kawan-kawan ya jadi untuk warganya yang rumahnya dekat pinggir-pinggir laut itu sudah dipindahkan ke perumahan kawan-kawan cuman saya belum tahu perumahannya tuh di sebelah mana kata kakak tadi dekat sekolah bis sekolah ya coba nantilah kalau ada waktu kita akan berkeliling ke perumahan itu nah jadi seperti ini suasananya ini banyak kebun-kebun juga nih kawan-kawan kebun-kebun eh ini pohon rambutan sih kalau nggak salah ya nah ini ada rumah juga disini coba kita jalan ke depannya wah ini ada pohon mangga nah jadi kalau disini masih suasananya banyak pohon-pohon ikan pohon ya tuh terdengar suara kita apa binatang apa itu ya yang tahu coba komen kan kawan-kawan wah ini masih luas ya ini kebun-kebun semua nih ya 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 untuk jalannya sudah semenisasi nih kan kawan-kawan ya jadi sudah tidak tanah lagi dan sepertinya sampai depan itu bakalan jauh kita jalan nih kawan-kawan ya tapi nggak apa-apa lah ya loh yang sebelah sini nih sepertinya ada rumah makan nih kawan-kawan di situ ya itu sepertinya rumah makan ini ada bekas bangunan apa ini tidak terpakai lagi ya ini pintunya cantik nih kan kawan-kawan pintu kemahnya kalau itu yang di bawah ini ada pohon karet bukan kawan-kawan yang sebelah sini ya ini pohon karet dan di bawahnya itu ada rumah juga di ujung kemudian kita lanjutkan jalan lagi ya untuk rumahnya lumayan jauh kan kawan-kawan ya ini di bawah eh apa ya rumahnya bawah bukit ini sepertinya habis dikeruk nih kantornya digali dan ditimbun ke sebelah sana yang bawahnya ini rambutnya sudah mulai berbuah nih kantor ini sudah mulai ya mungkin beberapa bulan lagi lah sudah bisa panen itu di bawah ada aroma juga kita siang hari jadi kesini jadi untuk rumahnya kebanyakan masih tertutup kawan-kawan ya ini tertutup juga itu ada kebun yang dipagar ya ini kita tadi ada pelang ya puskesmas pembantu atau pustu itu namun sepertinya tidak beroperasi nih kawan-kawan ya ini bisa dilihat sebetulnya sayang sekali nih kawan-kawan ini bisa ya ini nggak tahu ya puskesmasnya memang lagi tutup atau tidak beroperasi ya karena kalau kita tahu untuk fasilitas kesehatan memang penting kawan-kawan ya jadi kalau sakit ya yang urgent lah ya ini harusnya bisa kesitu ya ke puskesmas pembantu tadi kawan-kawan ini masih hutan ya kanan kirinya ini banyak pohon kelapanya namun sepertinya tidak terawat kawan-kawan karena bersemak di bawahnya itu oke lah kita lanjut lagi ke depan kita akan menyusuri kampung Tanjung Siambang kawan-kawan ya oh jadi di depan ini ada sebuah perkampungan lebih banyak ya untuk rumah-rumahnya itu ada masjid juga ya ya hai 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 oh ini ada lapangan bulan dengan kawan bisa dilihat ya namun sepertinya memang belum terawat untuk lapangan bulannya begitu di sana ada rumah juga nah ini udah masih dengan kawan dan sebelahnya sepertinya ada sekolahannya Oh ini parkirannya luas sekali ini beneran ini ada warung juga Pak jalan-jalan pak dan ini ada SD kawan-kawannya Oh ini sekolah dasar nih SDN 10 Bukit Bestari ya kalau BB mungkin Bukit Bestari Tanjung Siambang ini ada sekolah dasarnya nih kawan-kawan bisa dilihat ya eh ada beberapa kelas ini nggak tahu nah dan disana pun ada taman kanak-kanaknya atau tekanya kawan-kawan kita nggak tahu ya untuk SDnya ini lengkap apa tidak dalam arti kelas 1 sampai kelas 6 atau seperti apa nah disana ada jalan juga namun coba kita kesini kawan-kawan terima kasih enak 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 selamat menikmati oke ini kita masuk ke jalan tanah ini kan kawan ya dan ini seperti ini jalannya kita di ujung sepertinya sudah habis nih kawan-kawan ya untuk perumahannya atau rumahnya karena ini yang saya lihat nih yang terakhir nih kan kawan baiklah kawan-kawan ya saya rasa cukup sekian lah video kita disini jadi seperti itulah suasana di kampung Tanjung Siambang masuk di kecamatan Bukit Bestari kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Rio saya rasa cukup sekian kan kawan ya apabila ada salah kata salah ucap dalam pembuatan video ini saya mohon maaf terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh